Seiko Diver itu kenapa disebut Prospex, itu adalah singkatan dari Halo everyone, welcome back on Maxwalk channel with me Theo Eh, apa kabar semua? Baik aja kan? Nah, untuk di video kali ini, aku akan membahas Seiko dan Veiko Apa sih bedanya? Seiko itu Seiko ya, genuine Seiko Tapi kalau yang Veiko, pakai F atau Fanta, itu artinya singkatan dari fake Seiko atau palsu ya Oke, kali ini aku akan membahas salah satu tipe dari Seiko yang ternyata di luar dugaan gue nemuin palsunya nih ya Ya, emang sebetulnya sih kelihatan banget ya Tapi ini buat kalian-kalian yang masih bener-bener ragu dan bingung atau mungkin masih minim banget Pengetahuannya tentang Seiko, aku bahas ya Kali ini yang aku bahas kebetulan adalah salah satu special edition yaitu Padi Oke, langsung aja kita unboxing satu persatu ya Nah, yang sekarang aku buka yang asli dulu Nah, biasanya kalau special edition misalkan Padi atau Save the Ocean Dan itu Seiko udah memiliki default box yang luarnya ada model karton gini putih ya Nah, langsung aja aku buka Nah, ini dia Dan bentuk dalamnya dia bahannya fillnya seperti letter ya Tapi dia bukan letter cuman fillnya seperti itu Nah, ini dia Untuk boxnya Ini box default dari Padi Edition ya Nah, sekarang aku open Oke, udah kelihatan kan semua Ini aku open Biasanya kalau Padi di dalamnya Ini boxnya Buat tempat jamnya cuman ada satu Dan dia posisinya di tengah Kecuali memang yang ada special edition atau box yang dapet strapnya dia ada dua Tapi kalau Versi ini gak dapet additional strap Jadinya dia ada di tengah Dan satu lagi Kalau Padi dia selalu ada logo ini Seiko Prospex Padi Ini selalu ada Ya Oh iya Yang kali ini aku bahas Salah satu Padinya ini adalah tipe SRPA83 Orang umumnya sih nyebutnya Baby Tuna Tapi ini kalau di googling bisa disebut Scalop namanya ya Dia ini Second Generation atau Gen 2 Dari dulu sebelumnya ini ada Seiko Scalop yang sama Tapi markernya bulat ya Markernya bulat-bulat Seperti Tuna yang klasik Cuma dia yang 50 Anniversary Nah, kali ini yang Generation 2 Dia ngeluarin dengan markernya balok Dan ini ngeluarin yang versi Padi-nya Oke, kita bahas satu persatu Mulai dari Beratnya ya Kalau beratnya ini karena Dia keramik Shroutnya ini keramik Jadi dia berasanya lebih berat Dan ini jam berdiameter kurang lebih 50 mm plus-plus ya Jadi kurang lebih 5 cm Ini lumayan cukup gede Dan dia Stainless steel Jadi beratnya pasti berasa Nah, untuk kacanya sendiri Ini hanya memiliki movement automatic Kalibernya 4R36 Sorry, 4R36 Tadi aku nyebutnya 4R35 Itu salah Ini 4R36 ya Strapnya sendiri terbuat dari Silikon rubber Buckle-nya Terbuat dari stainless steel Ini buckle-nya stainless steel Brush Sama ada logo Seiko disini Ini Dan buckle-nya ini juga Terlihat tipis Tapi ada Engrave Seiko juga Dan selalu ada Tag Padi Dan Prospect Jadi tag ini selalu ada ya Untuk di Seiko Padi Oke Kalau BKS-nya Buat yang udah Punya beberapa Seiko Diver Pasti udah tau ya Udah hafal ya Dengan logo Ombaknya ya Biasanya Apalagi anak-anak forum Salam satu ombak Oke Itu tadi yang Sikilas Mengenai yang original Nah, kali ini Aku akan Unboxing Veiko Kotaknya berbeda banget ya Kecil Kartnya berwarna hitam Langsung aja Aku unboxing Oke Teksturnya Gak kayak Letter yang tadi ya Kotaknya lebih ringan Tetap ada Engrave Seiko-nya Tapi ini bener-bener Off banget Warnanya ya Dove Dan off Mungkin sekali Liat aja Ketahuan sih Kalau ini Bukan genuine Dan aku buka Sekarang Wow Oke Ini dia Buset dah Bantalnya kayak gini Oke Langsung aja Ini warna biru Sunburstnya terlalu terang ya Terlalu gelap Sorry Sunburst dialnya Ini terlalu gelap Ya tetap sih Lengkap dengan Logo Padinya Disini ya Ada engrave Padinya Oh iya Yang membedakan Crownnya Kalau yang asli Ini crownnya Dia lebih besar Dan ini crownnya Lebih kecil Oke Bobotnya terasa Lebih ringan Tapi ini Bukan berarti Jam Palsu Atau asli Itu Bisa dilihat Dari bobotnya Aja ya Nggak selalu Jam yang asli Itu selalu Lebih berat Tergantung Tipenya Ini karena Kebetulan Yang scallop Ini Bahannya Keramik Dan stainless Steel Dan dia Diameternya Besar So otomatis Dia lebih berat Nah Kalau ini Dari sekali Lihat Shroutnya Cuttingnya Kurang rapih Painting Birunya Juga Lebih Gelap Tapi itu Mungkin karena Perbedaan Bahan juga ya Kalau ini Bahannya Lebih ke Plastik Untuk Kacanya Kalau dilihat Juga ini Kacanya Biasa sih Bukan kaca Heartlex Crystal Kayak punya Seiko Dan bisa Dilihat Sendiri Disini Perbedaannya Dan yang Paling Kelihatan Adalah Paint Jobnya Disini Mungkin Kelihatannya Lebih tajem Warna Birunya Lebih Pekat Tapi Sebetulnya Kurang rapih Juga Dan Perbedaan Menonjol Yang lain Adalah Yang Palsu Ini Atau Veiko Ini Movement Quartz Dan Juga Engrave Di Back Cacenya Engrave Di Back Cacenya Kalau Seiko Teksturnya Benar-benar Rapih Kalau ini Ada yang Muncul Ada yang Tenggelam Dan huruf Seiko Sendiri Juga Beda Engrave Beda Beda Bisa Dibilang Ini Sekali Lihat Juga Tau Si Sebenarnya Karena Kentara Banget Dan Pada Strap Kalau Yang Asli Ini Tadi Holdernya Stainless Steel Kalau Yang Ini Holdernya Tetap Rubber Silikon Dan Dia Cuttingnya Juga Enggak Rapih Disini Nah Untuk Di Buckle Yang Veiko Lebih Besar Dibanding Yang Original Dan Engrave Seikonya Sendiri Kurang Rapih Dan Berantakan Tapi Ada Kelebihannya Loh Yang Veiko Dapet Additional Strap Entah Ini Bahannya Apa Ya Kalau Misalkan Iseng Iseng Hanya Buat Strap Strap Doang Si Gak Apa Apa Ya Buat Punya Buckle Cadangan Overall Si Aku Enggak Menyarankan Sama Sekali Ya Kalian Untuk Mencari Barang Fake Kecuali Emang Untuk Kondisi Tertentu Hanya Untuk Perbandingan Diluar Dari Itu Overall Kalau Disaran Sih Now Aku Enggak Menyarankan Kalian Untuk Membeli Yang Falsu Dan Dan Satu Lagi Box Detailing Mungkin Mereka Keliatannya Detailing Pengen Heboh Ya Tapi Mana Ada Padi Gak Menggunakan Box Padi Terlebih Lagi Tapi Ini Ada Engraved Seco 5 Seco 5 5 Sports Itu Setau Aku Belum Ada Yang Serinya Prospex Dan Ini Diver Seco Diver Itu Kenapa Disebut Prospex Itu Adalah Singkatan Dari Professional Specification Jadi Kadang Kalau Ada Yang Tanya Juga Kenapa Seco Sekarang Yang Diver Atau Selalu Ada Logo Prospex Itu Untuk Menandakan Dan Membedakan Mana Yang Professional Specification Mana Yang Enggak Gitu Kalau Seco 5 Sport Ya Modelnya Memang Sports Water Resist Betul Automatic Ya Betul Tapi Dia Bukan Untuk Di Professional Specification Terlebih Lagi Ini Pandi Oke Jadi Ini Kurang Lebih Bedanya Ya Dari Box Paint Job Look Semuanya Oh Ya Kalau Strap Ini Untuk Yang Veko Ini Juga Warnanya Mungkin Warnanya Hampir Sama Cuman Bedanya Kalau Yang Asli Lobang Sudah Siap Guna Kalau Ini Masih Tertutup Semua Holes Jadi Mungkin Kalian Harus Repot Repot Buat Ngelobang Lagi Ini Perbedaannya Sebetulnya Dari Segini Aja Udah Cukup Jelas Cukup Jelas Perbedaannya Automatic Quartz Dan Seiko Ini Apalagi Dengan Kode Depan SRP Itu Gak Ada Sejarahnya Quartz Nih Buat Yang Belum Jelas Perbedaan Asli Palsu Nih Buat Yang Belum Jelas Perbedaannya Asli Palsu 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 Asli Ayo Yang Mana Kalian Pasti Udah Terbiasa Mungkin Udah Mulai Terbiasa Dari Unboxing Ini Untuk Membedakan Yang Asli Dan Palsu Sekali Lihat Berasa Dan Untuk Di Pantulan Cahaya Tertentu Ini Berasa Banget Perbedaan Warnanya Dan Dari Warna Itu Kita Bisa Menyimpulkan Sedikit Bahannya Seperti Apa Oh Iya Yang Tadi Belum Aku Bahas Adalah Bezel Nih Kalau Kalian Denger Disini Bezel Ini Kendor Yang Palsu Hmm Dan Untuk Rotatingnya Dia Sedikit Lebih Loose Nggak Seketat Dan Sekrisp Yang Asli Ya Namanya Juga Palsu Apalagi Perbedaan Harganya Yang Terlampau Jauh Banget Ya Berapa Kali Lipat Tapi Tetap Aja Sih Aku Mau Share Ini Buat Kalian Yang Baru Mengenal Seiko Dan Masih Ragu Atau Mungkin Kemarin Sempet Naksir Tipe Ini Lalu Kalian Ngeliat Ini Kok Harganya Mungkin Lumayan Jauh Di Bawah Jadi Ini Aku Share Buat Kalian Yang Asli Dan Yang Palsu Dari Segi Strap Semuanya Buckle Holder Warna Hole Strap Otolobang Di Strap Engrave Di Backcase Ini Sudah Kelihatan Semua Disini Backcase Sama Sama Dibuat Semirip Yang Asli Ada Tulisan Keramik Stainless Steel Tapi Nggak Ada Bahan Keramik Disini Terus Tertulis Juga Disini Kode Kaliber 4R36 Which Is Automatic Tapi Disini Quartz Itu Impossible Banget S S Seiko S SRPA 83 Atau Scalop Padi Yang Ini Entah Namanya Apa Enggak ada Teg beratnya juga jadi enggak ketahuan ya dia nyebutnya ini apa lebih ringan lebih berat karena dia ada bahan keramik dan stainless steel dan dia solid ya karena memang dibakai untuk dikondisikan untuk bisa dibawa diving sedalam 200 meter screw down crown tetap nyaman karena dia casenya gede jadi crownnya dibuat sedikit lebih menonjol ya untuk mempermudah settingnya yang fake begitu udah masuk dalam banget ini susah banget nyambutnya dan dia licin and sedikit lus aduh lumayan cukup susah sih buka atau jangan-jangan ini bukan screw down crown lagi puter-puter iya betul ternyata dia bukan screw screw down crown jadi enggak berkuna juga diputer-puter perbedaan yang menonjol lagi tadi aku sebut movementnya ya kalau yang asli itu automatic kalau yang palsu itu quartz perbedaan yang menonjol juga terdapat di dial ya di dialnya ini tertulis padi automatic divers 200 meters ya jadi udah jelas ya ini yang asli terdapat tulisan automatic berbeda dengan yang feiko atau fake seiko sama sekali nggak ada keterangan yang lain lagi pada marker loomnya ini kelihatan banget dia nggak rapih ya atau kasar banget ya kasar sedangkan berbeda sekali sama yang seiko ini lebih rapih untuk marker loomnya oke aku rasa cukup penjelasan kali ini untuk perbedaan feiko dan seiko asli dan palsu di tipe seiko padi srpa 83 series oke see you on the next video bye bye you selamat menikmati selamat menikmati